. Sebuah rumah di Jalan Samratulangi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka nyaris ludes terbakar. Bangunan berkonstruksi dua lantai yang terletak di kawasan padat permukiman itu, adalah kediaman Arena Reskiana Arfa, nominator putri Indonesia tahun 2022, asal Provinsi Sulawesi Tenggara. Belum diketahui pasti, apa penyebab kebakaran tersebut. Namun menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada salah satu ruangan di lantai dua rumah tersebut. Kobaran api pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang juga merupakan keluarga dekat pemilik rumah. Tetangga yang melihat kobaran api yang mulai merembet ke atap rumah, langsung melaporkan hal tersebut ke petugas pemadam kebakaran. Atas laporan tersebut, tiga unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke tempat kejadian. Proses pemadaman api berjalan cukup lambat, itu disebabkan titik api berada di lantai dua rumah. Kesulitan lainnya, adalah karena lokasi rumah tersebut berada di kawasan padat penduduk. Kepala Seksi Damkarkolaka, Herlis, mengatakan, api baru berhasil dipadamkan sekira satu setengah jam. Yang berasal dari lantai dua, jam 16.30 masuk. Kita sebenarnya menunggu suplai air untuk pendinginan, tapi pada dasarnya semua sudah jatasi. Berapa jam, Pak? Kurang lebih satu sempat jam. Ya. Ada perusahaan hampir 50 persen dari isi rumah dalam. Itu berbakar. Tidak ada korban jiwa, atau korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun demikian, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.